Intro Kalo jalan-jalan ke Thailand rasanya belum lengkap kalo gak kesini nih Bruensis. Video kiriman Kak Arni ini adanya di floating market Pattaya, tepatnya di Bangelamun, Thailand. Pasar apung ini merupakan yang terbesar di negeri gajah putih. Ada lebih dari 114 penjual yang tiap hari menjajahkan aneka kuliner sampai buah tangan. Yang jelas sebagian besar penjual disini udah pasti dagangannya di atas perahu alias mengapung. Dan kebetulan nih Kak Arni juga sempat loh nyobain jajanan ekstrim disini. Ada banyak kuliner ekstrim di Pattaya floating market, salah satunya sate buaya. Dan saya mau memberanikan diri untuk mencobanya karena pengen tau rasanya gimana ya. Eh ibu penjualannya bisa bahasa Indonesia loh. Mungkin karena pengen tau disini banyak wisatawan dari Indonesia kali ya. Enak, agak keras sih dagingnya. Buah nyicipin satu tusuk sate buaya kita harus merogoh kantong 30 baht atau sekitar 13 ribu rupiah. Kemudian ada juga nih Kakoyaki yang dikasih topping baby octopus utuh. Aneka cemilan dan sate-satean kayak begini memang pas banget deh buat manjain lidah. Kalau mau berkunjung kesini selain bawa uang jajan jangan lupa siapin juga uang buat tiket masuknya sebesar 90 ribu rupiah. Oh iya biarpun namanya pasar tapi gak adek tuh kesan jorok dan kotor. Pasar yang bukan dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam ini bener-bener bersih dan nyaman. Sub indo by broth3rmax